Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa NU Jabar Channel Kembali lagi bersama saya Puput di NU Talk Oke hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Yang jauh-jauh tapi padahal orang Jawa Barat Jadi gak jauh-jauh dari Jakarta Sekalian pulang katanya gitu Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Bukan hanya satu orang tapi ada dua orang perempuan yang sangat luar biasa Yang hari ini akan berbagi kemudian memberikan informasi kepada pemirsa NU Jabar Channel Oke di samping saya sudah ada dua perempuan cantik Ada dua perempuan cantik Ada Ibu Dante Rigmalia Selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Kemudian juga ada Ibu Fatima Asri Mutmainah Atau Teh Aci Teh Aci yang juga komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Oke apa kabar Ibu? Sehat Dan Teh Aci Alhamdulillah Teh Bumut gimana? Sehat Alhamdulillah sehat Bahagia selalu ya Bu? Harus Harus Kalau dilihat dari raut-raut mukanya yang sangat cerah Kayaknya bisa memberikan aura-aura positif itu Untuk pemirsa NU Jabar Channel Ibu kesibukannya apa sekarang Bati? Ya kesibukannya sama dengan Ibu Fatima Teh Aci Sebagai komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jadi Ini kan tugas kami itu adalah Memastikan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak Bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh semua orang ya Baik pemerintah maupun non-pemerintah Ya berarti sekarang keliling-keliling Indonesia ya Bu ya? Di antaranya Di antaranya Luar biasa ya Meskipun sudah menginjak usia ini ya Bu ya Tapi masih terlihat muda dan semangatnya Kayaknya sama kayak Bu Semangatnya Kalau usia jangan dibilang-bilang ya Oh iya Nanti bisa di ini aja kalau soal usia Sensitive Sensitive ya Teh Aci Pemirsa NU Jabar Channel Jadi hari ini kita akan sharing ya Bu ya Tentang Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Kemudian tugasnya apa sih Kemudian disabilitas itu apa Apa hak-hak mereka Apakah kebutuhannya ya sudah terpunuhi atau tidak Tapi sebelum ke sana Nih yang kita tahu kan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia itu Baru ya Bu ya Ya baru 15 bulan Oh baru 15 bulan Bisa diceritakan Bu Soal Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Terima kasih ya Teh Kuput ya Intinya Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Memang dihadirkan semata-mata Untuk adanya sebuah percepatan Dari pelaksanaan Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas Bahwa undang-undang tentang itu memang sudah ada ya Sejak tahun Sejak tahun 1997 Dan kemudian direvisi Tahun 2016 ya Menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2016 Dimana implementasinya itu kan memang harus dirasakan Dampaknya terus dirasakan setiap individu Dan memang perlu sebuah institusi Sebuah lembaga negara yang memastikan itu Akhirnya 1 Desember ya 1 Desember 2021 Kami 7 orang komisioner Resmi dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi Dengan Apa namanya Mengemban amanat yang Luar biasa gitu Luar biasa Berarti baru 1 tahun 15 bulan 1 tahun 3 bulan ya Iya 1 tahun 3 bulan Kalau untuk komisioner Perempuannya ada berapa? Ada 3 orang Oh 3 orang Berarti Ibu sama Teh Aci satu lagi Sama lagi Ya dokter Rahmita Maun Harapan Semuanya penyandang disabilitas Semuanya penyandang disabilitas Iya Mungkin tambahan ya Teh Aci ya Silahkan Fungsi KND itu Tadi kan tugasnya adalah memastikan ya Upaya penghormatan Pelindungan penuhi hak Penyandang disabilitas dilakukan oleh semua Kemudian tugas kami berdasarkan Perpres nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas Disana disebutkan bahwa Fungsi kami adalah Pertama melakukan pemantauan Atas upaya penghormatan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kemudian kedua Melakukan monitoring evaluasi Atas upaya yang sama ya Atas upaya penghormatan pelindungan Pelindungan hak penyandang disabilitas Kemudian melakukan advokasi Dan berikutnya adalah Melakukan kerjasama Terkait penanganan penyandang disabilitas Dengan berbagai pihak Ya Berarti itu termasuk tugas ini ya Tugas Fungsi Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Tadi sebetulnya kita sudah Ngobrol di belakang ya Soal Ini apa namanya Regulasi Soal aturan yang Ada di Pusat Kemudian diturunkan ke Daerah Nah Berarti sudah ada berapa Daerah khususnya di Jawa Barat yang Yang sudah ada Aturan soal disabilitas Bu Dante yang tahu itu Kalau secara nasional ya Secara nasional Kita sudah memiliki Sekitar 113 ya Pemerintah Provinsi Kabupaten kota Yang memiliki Regulasi Turunan dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Itu kan di Amanatkan Undang-Undang itu Menganaman Agar Pemerintah daerah Membuat Peraturan daerah Tentang penyandang disabilitas Nah itu jumlahnya Baru sekitar 113 Sementara kan sekarang Provinsi itu Sudah nambah ya Dengan pemekaran Papua Menjadi 37 Kemudian kabupaten kota Artinya juga Bukan 514 lagi Ada 570an mungkin ya Dan artinya Kalau hanya Baru 113 presentasinya Belum 50% Belum Jauh 30% Untuk Jawa Barat sendiri Beberapa daerah Seperti Kota Bandung Bogor Suka bumi ya Kalau gak salah Cuma rincian Daerahnya mana saja ya Kami juga Harus lihat catatan Kalau tentang itu Intinya Presentasinya masih sangat kecil Termasuk di Jawa Barat sendiri Kalau untuk komisioner yang ada di daerah Memang sudah terbentuk Bu Atau belum ya Kalau komisi Komite namanya ya Komite Disabilitas daerah itu Memang secara struktur Tidak Tidak sambung Kepada KND Karena Memang Tidak diamanatkan Dalam undang-undang Ataupun perpres Tetapi Ketika pemerintah daerah Memiliki inisiatif Untuk membuat Sebuah komite Yang mengurusi Disabilitas Itu adalah Sebuah Apa Goodwill Bahwa Mereka memikirkan Tentang disabilitas Dan sudah ada Beberapa ya Yang Mereka memiliki Komite Disabilitas Daerah Bahkan Jogja Bali Makassar Mereka sudah ada Sebelum KND ada Jadi sebelum KND Di Lantik Mereka sudah ada Jadi Mungkin Kita lebih 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 tersambung Secara Koordinasi Atau kerjasama saja Tapi secara struktur Itu tidak Gitu Karena memang Amanat Undang-Undang Tidak begitu Sekalipun Ketika kami turun ke daerah Kami pasti mendorong Adanya Pendirian Komite Disabilitas Daerah Berarti tergantung Daerah Pemerintah Daerah Jadi itu adalah Komitmen ya Komitmen Pemerintah Daerah Yang memang Dalam perda Disabilitas itu Yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Itu seyogianya Ada yang disebut Komite Disabilitas Daerah Dengan tugas dan fungsi Kurang lebihnya Sama dengan KND Untuk melaksanakan Pemantauan Karena kan kalau dengan Ada lembaga Atau Komponen ya Yang melakukan Pemantauan terhadap Upaya penghormatan Perlindungan dan penuhan Hak penyelan Disabilitas Tentunya Akan ada yang Melihat Mengevaluasi Kemudian akan ada Mendorong Dan Seperti yang TAC sampaikan tadi Bahwa tidak secara Struktural itu Terhubung langsung Dengan Komisi Nasional Disabilitas Jadi garisnya itu Garis koordinasi Dan kita sangat Mendorong Adanya Komite Disabilitas Daerah Dengan nama yang Dipersilahkan Daerah itu Mau Namanya Mau Pemenuhan hak Di seluruh Wilayah Indonesia Dengan Geografis Yang kita tahu ya Dan Banyak sekali Daerah yang Sulit untuk Dijangkau Kemudian juga Ragam disabilitasnya Yang banyak Selain kita Mitra kita Pemerintah daerah Kita juga akan Bermitra dengan Kementerian Lembaga Karena Kementerian Lembaga itu Adalah Tempat dimana Mengurusi Apa namanya Warga negara Dan bagian dari Warga negara itu Kan penyandang Disabilitas Nah ini kita ingin Semua pihak itu Membantu Membantu Bekerja bersama Agar Kita punya mimpi kan Indonesia inklusif Disabilitas itu Mimpi kita ya Dan akan sangat sulit Kita wujudkan Jika kita tidak Bekerja sama Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Dan juga di daerah ada Komite Disabilitas Daerah Sehingga KND akan terbantu Kerjanya Ketika ada komite itu Ini tanggung jawab Kita bersama ya Betul Tidak hanya Tanggung jawab sebagai KND Sebagai komisioner Tetapi juga Tanggung jawab Masyarakat Iya Kalau misalnya Boleh di Apa ya Boleh digongkan Atau disudakan Bahwa Tujuan SDGS Ketika mengatakan Apa No one left behind Tidak ada Satu orang pun Yang tertinggal Termasuk penyandang Disabilitas Maka Presiden Jokowi bilang Ketika ada Satu warga negara Yang tertinggal Negara harus hadir Negara itu siapa? Kita semua Kan kata-katanya Bukan pemerintah Bukan Negara harus hadir Kita semua Penyandang Disabilitasnya sendiri Masyarakat Non-disabilitasnya sendiri Bahkan Yang kami harapkan Kenapa hari ini Kita datang ke NU Yang kami harapkan Bagaimana Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Keagamaan Sebesar NU Bisa juga Berkontribusi Untuk hadir Untuk penyandang Disabilitas Kalau tadi Kita berbicara Tentang Apa sih itu Komnas Disabilitas Indonesia Sekarang Kita akan Berbicara Soal Disabilitas Oke Nah Mungkin juga Pemirsa NU Jebar Channel Belum Terlalu Tahu Apa sih Sebetulnya Disabilitas Begitu Ciri-cirinya Kemudian Siapa sih Mereka Mungkin juga Ada yang Belum Faham ya Bu Saya kira Ini adalah Hal yang Penting juga Untuk Kita ketahui Dan Pemirsa NU Jebar Channel Apa namanya Ketahui Supaya juga Kita bisa Saling memahami Kita mulai Kita mulai lagi Bu Sebetulnya Siapa sih Penyandang Disabilitas Penyandang Siapa Saya ini loh Iya Dan luar biasa Karena Kedua Perempuan Di samping Saya ini Yang luar biasa Ini ternyata Memang Penyandang Disabilitas ya Bu Jadi penyandang Disabilitas itu kan Ada yang Kasat mata ya Seperti teh aci Amputasi Tangan kiri kanan Sehingga Seperti Kacat mata Kelihatan kan Teman-teman Yang menggunakan Kursi roda Yang menggunakan Tongkat Kemudian Disabilitas netra Yang kelihatan Menggunakan tongkat Itu ya Yang kasat mata Terlihat ya Disabilitas Seperti itu Kemudian Ada juga yang Seperti saya Kalau teman-teman Tidak Melihat Alat bantu Dengar di telinga saya Kan tidak akan tahu ya Kalau saya disabilitas Itu yang disebut dengan Hidden disability ya Disabilitasnya Tidak terlihat Selain itu kan Ada disabilitas Yang sifatnya Neurologis ya Neurologis itu kan Berarti Sistem yang ada Di dalam tubuh Yang tidak bisa Kita lihat ya Jadi saya itu Ganda kan Dengan Disleksia Disleksia itu Sebuah hambatan Neurologis Yang mengakibatkan Kesulitan Mengolah informasi Mengingat nama orang Apa namanya Kalau belajar itu Pelajaran sejarah itu Wah itu Sudah luar biasa lah Susah ya Iya Nah itu kalau Kalau dilihat secara fisik Seperti itu Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Menyatakan definisi Penyandang disabilitas Adalah Siapapun juga Yang mengalami Hambatan fisik Ya seperti T.A.C Ada tangan Ada kaki Ada jaringnya Yang mengalami Hambatan intelektual Intelektual itu Kecerdasan Yang mengalami Hambatan sensori Sensori itu kan Sensor Alat indera ya Bisa jadi matanya Yang hambatan Bisa jadi telinganya Punya hambatan Kemudian satu lagi Adalah Disabilitas Mental Nah Itu memiliki Hambatan dalam Jangan waktu lama Ketika mereka Berpartisipasi Dalam lingkungan Itu mereka terhambat Untuk berpartisipasi Penuh Berdasarkan Kesamaan hak Dengan warga negara Lainnya Dalam jangka waktu lama Itu adalah definisi Penyandang disabilitas Gitu Ini ya Ada di dalam Undang-undang Terminologi undang-undang Itu adalah Definisi Apa namanya Disabilitas Nah Kemudian kalau Keadaan berarti yang Tadi disebutin juga ya Kalau Keadaan Penyandang disabilitas Jadi tergantung Ininya ya Ya Jadi Seperti tadi disampaikan Oleh Bu Dante Terminologi Penyandang disabilitas itu Jadi ada dua hambatan Sebetulnya Satu hambatan Yang melekat Ya Seperti tadi dijabarkan Hambatannya secara mental Intraktual Fisik Dan sensori Yang kedua Hambatan yang datang Dari lingkungannya Jadi ketika Dia bisa berpartisipasi Itu dia terhambat Oleh lingkungannya Ini Ini adalah Lebih Susah Gitu loh Faktanya itu di lapangan Hambatan ini malah Yang lebih Kuat Yang lebih susah Nah kenapa ada Hambatan ini Maka kita bicara Stigma Itulah akar masalah Dari penyandang disabilitas Maka ketika Bahasa undang-undang Mengatakan Penghormatan Pelindungan Pemenuhan penghormatan Dulu yang pertama Kenapa? Karena ketika Masyarakat kita Sudah bisa menghormati Sudah tak perlu dikomando Pasti akan bisa melindungi Pemenuhan hak pun Nanti mudah Dilakukan Jadi ini Apa namanya PR kita bersama Bagaimana memutus rantai stigma Kepada penyandang disabilitas Saya kasih contoh saja Ya gitu Partisipasi menjadi Sangat penting Kan ada Untuk berpartisipasi Mendapat hambatan Dari lingkungan Kan begitu Partisipasi menjadi Sangat penting Kenapa? Karena ketika Disabilitas mendapat Ruang partisipasi Dia bisa menunjukkan Bahwa Dia bisa Dia setara Seperti yang lain Bu Dante Bu Rahmita Kami itu Perempuan disabilitas Kalau saya mau alas Disabilitas Menjadi disabilitasnya Karena kecelakaan Setelah ada diwasa Tetapi mereka berdua Dari lahir Mereka mengalami Diskriminasi Kekerasan Dari semenjak mereka Kecil Tapi Dengan apa ya Semangat yang luar biasa Ketika Partisipasi Dukungan itu Diberikan kepada mereka Berdua Dua-duanya dokter Yang satu Dokter dari UPI Yang satu Dokter dari ITB Itu salah satu contoh Begitu Ya jadi Menambahkan barangkali ya Kenapa terminologi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Menyatakan Mengalami hambatan Dalam berpartisipasi Secara penuh Dalam jangka Waktu yang lama Karena Ketika hambatan Partisipasi itu ada Di antaranya juga Kita semua Bahkan bukan penyandang disabilitas aja Sebenarnya Tidak akan bisa berkembang Nah demikian juga Penyandang disabilitas Ketika dia bisa berpartisipasi Saya bisa sekolah Meskipun saya terlambat Misalnya Kemudian teman saya Sama disabilitas Bisa sekolah Meskipun Mengalami banyak tantangan Tetapi tantangan-tantangan itu Terus dilalui Dan kesempatan-kesempatan Terus diberikan Maka apa yang Menjadi tidak bisa Kemudian menjadi Menjadi bisa Dan menjadi Setara Jadi intinya Partisipasi Kesempatan yang luas Bagi penyandang disabilitas itu Sangat diperlukan Agar mereka bisa Berdaya Bisa berkarya Bisa dibayangkan ya Kalau misalnya Ketika saya tidak bisa Tamat SMA Saya mengalami hambatan Dan saya drop out Kemudian harus di rumah Saya tidak bisa Berangkat ke sekolah Dan kalau saat itu Tidak ada Ujian paket persamaan Mungkin saya tidak akan bisa Melanjutkan kuliah saya Saya mulai kuliah itu Dari D2 dulu D2 S1 S2 pertama S2 kedua S2 ketiga Bisa dibayangkan Kalau saya tidak punya Ijasa Ujian paket persamaan Bagaimana saya bisa Melanjutkan ke perguruan tinggi Dan bisa menapaki Hingga pendidikan tertinggi Dalam pendidikan formal Sebagai dokter ya S3 Nah artinya Ini kan kesempatan Ketika kesempatan-kesempatan Itu ditutup Sehebat apapun Penyandang disabilitas Memiliki kemampuan Pintunya tidak dibuka Maka dia tidak Tidak akan jadi apa-apa Sama juga ketika TAC Ikut seleksi Panitia seleksi Ini apa Komisi Nasional Disabilitas Mereka tidak paham Ada disabilitas seperti TAC Kalau komputer Komputer assistive test itu Harus menggunakan laptop Padahal TAC Lebih piawai Menggunakan HP Dan beliau harus duduk Dan saya Harus didampingi Karena Koordinasi pisau motorik saya Tidak bagus Jadi saat mengerjakan soal Saya baca nomor 8 Nanti saya ngisinya nomor 9 Saya menjawab B Tapi saya Kliknya C Hal-hal seperti itu Panitia seleksi memberikan dukungan kepada kami pada saat tes TAC diperkenankan menggunakan handphone Kemudian saya diperkenankan untuk ada pendamping Untuk memastikan Kalau saya melakukan sebuah kekeliruan Itu bisa segera diperbaiki Sehingga Hasil tes yang saya tulis Itu bisa terbaca Oleh Panitia seleksi Nah ini kesempatan kan Ketika semua mengatakan Harus seragam Cara untuk TAC harus sama dengan cara untuk non-disabilitas Cara untuk saya juga tidak diizinkan Bisa dibayangkan ya Dua menit terakhir Saya menulis esay pada saat itu Dan benar Yang saya khawatirkan terjadi Saya mau enter Mau nambah Closing statement Di esay saya Yang terjadi adalah Saya delete semua tulisan yang Sudah saya Susun dan sudah saya Persiapkan ya Tiga bulan untuk menulis esay itu ya Ketika tidak ada orang yang Mampu secara IT Dan mampu mengembalikan Tulisan saya Barangkali Akan blank ya Jawaban saya akan kosong Sehingga saya tidak akan Bisa menjadi setara Karena kosong Padahal kosong itu kan Karena proses Ada hambatan yang Di diri saya Nah ini sebuah proses ya TAC Proses yang Menurut saya Bagus sekali ya Sehingga saya dan TAC Pada akhirnya Dari 1269 Pelamar Kemudian disaring Secara administratif 169 Disaring 51 Disaring 21 Disaring 14 Kemudian jadi 7 Jadi 7 gitu Kalau proses itu Tidak diberikan kepada kami Kami diseragamkan Segala sesuatunya Barangkali sudah Tidak akan Ada kesempatan gitu Nah ini Penghormatan negara Artinya Yang harus diluruskan adalah Ketika bicara setara Jangan sampai bilang Katanya minta setara Kenapa minta afirmasi Katanya mau disetarakan Kenapa minta afirmasi Jangan Jangan bilang seperti itu Banyak yang bilang begitu Betul Disabilitas itu Sebuah kehususan Lihat Ada hambatan Dan itu harus dimengerti Jangan jadi beban loh Jangan dilihat itu Sebagai beban Selama dilihat Sebagai beban Tertutup sudah gitu loh Pintu-pintu Apa Ruang-ruang partisipasi itu Untuk kami penyandang disabilitas Tetapi ketika perspektif terbangun Melihat itu adalah Memang betul-betul Hak kami gitu ya Aksesibilitas Akomodasi yang layak Nyatanya ya Kami bisa gitu loh Bisa setara Seperti yang lain Artinya dukungan sangat Penting dan sangat berpengaruh Sangat penting dan sangat berpengaruh Para penyandang disabilitas Untuk bisa Kembali Beraktualisasi Mungkin Bahkan berkontribusi Bahkan berkontribusi ya Sudah dibuktikan oleh ibu dan Teh Aci Ini bisa jadi semangat Untuk para penyandang disabilitas Di seluruh Indonesia Begitu Kalau misalnya ibu dan Teh Aci juga bisa Pasti yang lain juga bisa Ya Kemudian kita Jangan kalah Jangan kalah Jangan kalah Kalau bisa memang Lebih dari ya Ya orang menjadi juara itu Bukan karena dia Punya bakat Punya sesuatu Di dalam dirinya Bukan Tapi karena berapa lama Berapa jumlah latihan Yang dilakukan Berapa sering dia berlatih Berapa sering dia Melakukan Hal-hal yang Mendukung dirinya Menjadi Menjadi maju Yang juara itu adalah Yang lebih sering latihan Yang lebih sering Diberi kesempatan Nah kalau tidak ada kesempatan Hebat Sehebat apapun Seseorang punya Suara yang bagus Tapi akan kalah Dengan orang yang dilatih Secara khusus Terus menerus gitu Meskipun Dasar suaranya Misalnya biasa saja Begitupun Intan Berlian Yang semakin berkilau Itu kan yang banyak digosok Sama dengan pisau Semakin banyak dilatih Kemudian diberikan kesempatan Nah itu nanti akan Muncul dengan sendirinya Nah kemudian Bu kita ngomongin soal Haknya Sebetulnya hak Hak-hak disabilitas itu Kalau di dalam undang-undang Seperti apa Bu Sebenarnya kita harus refleksi ya Ke pemirsa Kira-kira sama enggak ya Dengan non disabilitas Itu kan Semestinya Enggak mesti ditanyakan lagi ya Bahwa punya non disabilitas Punya harkat Martabat Yang sama Dengan non disabilitas Dari Hak Mulai dari Hak hidup Hak bebas dari stigma Hak pendidikan Hak kesehatan Keagamaan Hak ke Apalagi Politik ya Dan lain sebagainya Itu sama dengan Yang non disabilitas Yang menjadi masalah adalah Stigma Masyarakat Ya Karenanya di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Di samping ada Hak yang sama Seperti warga negara lain Yaitu ada 22 Ada 4 hak Spesifik Untuk perempuan Dan ada 7 hak Spesifik Untuk anak Dengan disabilitas Kenapa? Karena Dua kategori itu Anak dan perempuan disabilitas Itu sangat rentan Untuk menerima diskriminasi Dan tindak kekerasan Sebagai perempuan Saya seringkali kan Terdiskriminasi Betul Anak-anak dengan Ketidakmampuan Karena tahapan perkembangannya Masih dia Harus mengikuti Tahapan perkembangan Banyak hal yang Memang belum Belum matang kan Sehingga jadi rentan kan Apalagi ketika dia Disabilitas Sehingga negara Memberikan perlindungan Lebih ya Mungkin ada yang Bisa saya sampaikan Kepada pemeriksa NU ya Khususnya IPPNU Fatayat Muslimat Para perempuan Pada para perempuan Bicara tentang perempuan Dengan disabilitas Seperti tadi Budante mengatakan Mengalami stigma Berlapis Nah pandangan Kepada perempuan Kepada perempuan Disabilitas itu Ada dua Kontradiktif Pertama ya Ketika perempuan Dipandang Dapur sumur Kasur gitu ya Maka perempuan Disabilitas Dianggap Apa Tidak mampu Melakukan itu Tidak pantas Menikah Gak bisa Ngurus anak Ngurus suami Jangankan Ngurus rumah tangga Ngurus dirinya Aja juga Gak bisa gitu Nah pandangan Seperti itu Tidak 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 sadar Bahwa itu Melahirkan sebuah Stereotip ya Melahirkan sebuah Sudut pandang Dan sudut pandang Melahirkan Diskriminasi Diskriminasi Melahirkan kekerasan Nah itu Dan satu lagi Ketika dianggap Aseksual Sementara yang Perempuannya Dianggap Penggoda iman Nah perempuan Dengan disabilitas Dianggap aseksual Akhirnya Anak-anak Remaja Perempuan itu Tidak tersentuh Pelajaran Seksualitas Hak kesehatan Reproduksi Akhirnya Ketika mereka Menerima kekerasan Mereka gak ngerti Itu kekerasan Disangkanya Orangnya baik Namanya disabilitas Itu yang mendapat Perlakuan baik Itu kan luar biasa Senengnya gitu Baik kok Aku dikasih ini Dikasih itu Padahal sesuatu Direnggut dari mereka Nah ini yang Kemudian Apa Harus sama-sama Difahami Mari kita Advokasi bersama Perempuan disabilitas Itu adalah juga Bagian dari perempuan Hilangkan dikotomi Ah itu perempuan Non disabilitas Ah itu perempuan Disabilitas Tidak Biarkan saya Dan Bu Dante Juga adalah perempuan Jadi yang kami harapkan Adalah ketika Perempuan Berbicara tentang Hak Perempuan Maka jangan lupa Disana ada Perempuan dengan Disabilitas Ketika kita semua Berbicara tentang Anak Maka jangan lupa Bahwa disana ada Anak dengan disabilitas Sehingga lensanya Lensa kebijakan Program itu Menjadi lebih Inklusif Menyertakan Disabilitas Di dalamnya Sehingga bisa Tersentuh Jadi bagaimana ya Ketika mengalami Menstruasi Karena dianggap Tidak bisa apa-apa Dan itu Sebuah hal yang tabu Maka mereka Tidak diajarkan Sehingga Mengakibatkan Ada banyak penyakit lain Yang ditimbulkan Karena mereka Tidak diajari Tentang bagaimana Kesehatan Terutama merawat diri Terkait dengan Yang hubungan dengan Reproduksi Kesehatan reproduksinya Berarti kalau misalnya Kita ngomongin Tentang hak-hak Itu Antara Apa namanya Semua Kita ngomongin perempuan Tadi ya Semua perempuan Memiliki hak yang sama Hak sebagai perempuan Hak sebagai perempuan Begitupun juga Dengan penyandang disabilitas Jadi Walaupun ada Ini ya Ada Hak khusus Perlindungan lebih Perlindungan lebih Untuk disabilitas Oke Nah selanjutnya Bu kita akan Bicara soal Pemenuhan Karena tadi kan Kita bicara soal Hak-haknya ya Nah Apakah Menurut ibu Sebagai komisioner Disabilitas Indonesia Apakah Saat ini Sudah terpenuhi Hak-hak Para penyandang disabilitas Atau Belum Ya mungkin Saya berdasarkan Penelitian dulu ya T.A.C Nanti bagaimana Di lapangan Sesungguhnya Nanti T.A.C Yang cerita Jadi kalau Susenas itu ya Melakukan Riset ya Tahun 2018 Sampai 2020 Mengatakan bahwa Penyandang disabilitas Dalam tarap pendidikan 30% Lurusan SD Kemudian 11% Lulusan SMP Kemudian Sekitar 10% Atau kurang Lulusan SMA Dan Yang mampu Mengakses pendidikan tinggi Itu 2,8% 2,8% Ya Bisa dibayangkan ya Dari sisi itu Mereka lulus 30% Lulusan SD Dan banyak yang Tidak sekolah Artinya Ini menggambarkan Ketertinggalan Kondisi pendidikan Penyandang disabilitas Dengan non disabilitas Kita menyebutnya Kalau penyandang disabilitas Penyandang disabilitas Kalau yang bukan Penyandang disabilitas Berarti Non disabilitas Atau sebutan apa Yang mereka mau sebut ya Tapi bukan Saya normal Oh berarti disabilitas Tidak normal Bukan itu ya Itu stigma Yang harus kita habuskan Iya Kemudian Dari sisi kesehatan Bahwa penyandang disabilitas Tingkat kesehatannya Jauh lebih buruk Dari non disabilitas Dari tingkat Apa namanya Pekerjaan Kebanyakan Penyandang disabilitas Bekerja pada Sektor informal Ya sektor informal Itu kan Tidak memerlukan ijasa Dan kita tahu ya Bagaimana pekerjaannya Penghasilannya Banyak yang Di bawah 1 juta Bahkan Di bawah 500 ribu Bahkan Yang bekerja Tanpa diberi upah Pun banyak Artinya ini Menunjukkan Bagaimana Kondisi penyandang disabilitas Di Indonesia Yang masih jauh Tertinggal Sekarang Dari sisi Kepemilikan Gadget Penyandang disabilitas Hanya 30% Memiliki gadget Gadgetnya Belum tentu Bisa beli kuota Belum tentu juga Berada di daerah Yang memiliki Akses internet Karena misalnya Jauh di pedalaman Artinya apa Ketika informasi Disampaikan Melalui Multimedia Aplikasi Akan sangat sulit Penyandang disabilitas Bisa mengaksesnya Nah itu Salah satu hal Kenapa Penyandang disabilitas Tertinggal Itu dari riset Sekarang THC Faktanya Seperti apa Ya kalau Bicara Masalah Pemenuhan Hak disabilitas Tentu kita Bicaranya dari Hulu sampai hilir Ini tadi Dabu Dante Mengatakan Hasil riset Seperti itu Nah Pertanyaannya Kenapa Begitu Kenapa Begitu Maka kita Kan mulai Dari Dari Awal Ketika disabilitas Tidak bisa pergi Sekolah Apa sih Penyebabnya Apakah memang Sekolah yang Menolak Atau sedikit Sekolah yang Ada di Sekitar rumahnya Atau ada Sekolah lah Tapi penyandang Disabilitas itu Tidak bisa pergi Karena Tidak ada pendamping Karena orang tuanya Miskin Tidak bisa untuk berangkat Atau tidak ada alat bantu Banyak sekali Banyak sekalinya Artinya kemudian Harus Mulai Sekali lagi ya Kalau saya mulai dari Tentang penghormatannya Stigmanya Supaya memang Supporting system itu Mudah untuk didapatkan Ketika supporting system itu Dari siapapun ya Dari pemerintah daerah Dari pemerintah Dari pelaku usaha Dari Keluarga terdekat dulu ya Dari keluarga terdekat Dari masyarakat Gitu Jadi Apakah ada sebuah Cara Bahwa Mendampingi Mengatasi Permasahan Disabilitas Itu datang Misalnya dari tetangganya Jangan jauh-jauh Pemerintahnya Pemerintah daerah dulu Jogo tonggo Itu apakah Bisa dilakukan Kalau di Jawa Tengah Jogo tonggo Gitu ya Bisa dilakukan Gitu Dengan itu kan Sangat membantu Gitu loh Program pemerintah Bisa mengurai Hanya sekedar Bisa berangkat sekolahnya Bisa terapinya Disabilitas itu terapi Jauh kemudian Kepada regulasinya Apakah regulasinya Juga Memungkinkan Seperti itu BPJS Yang bisa Meng-cover Terapinya Alat bantunya Itu kan Apa ya Menjadi Kemudian Menjadi masalah Jadi Yang kita Turun ke lapangan Menemukan fakta-fakta Klik aja sekarang Di google Berita Kekerasan Terhadap penyandang Disabilitas DREP Gitu Itu yang Terdeteksi Bagaimana Yang tidak bersuara Yang tidak terdeteksi Kenapa mereka Malas bersuara Karena mereka sudah Apatis Alah Diranah peradilan Kita tidak akan Mendapatkan keadilan Tidak ada Aksesibilitas Tidak ada Akomodasi yang layak Dan jelas-jelas Tidak ada keadilan Di sana Itu Itu di yang lain Gitu loh Di yang lain-lain Jadi ya Tapi untuk itulah Semua kenapa Komisi Nasional Disabilitas Dihadirkan Untuk mendorong Adanya Percepatan Dan bagaimana Kami ketika Pertama kali Dibentuk tuh Langsung Bekerja sama Dengan semua Ber-MOU Dengan berbagai pihak Untuk Bahu-membahu Bisa Melakukan Pemenuhan hak Kepada penyandang Disabilitas Bersama-sama Begitu Tapi Siapa sebetulnya Yang bertenggung jawab Tentang Negara Negara harus hadir Negara itu siapa Kita semua Kita semua Nah Kalau kemudian Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Ini yang harus diluruskan Penyandang disabilitas Ada berapa 25 juta Hampir 10% Dari populasi Nah Yang harus diluruskan Adalah Bahwa undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Bukan ditujukan Untuk penyandang disabilitas Saja Ketika itu Bicara tentang Hak Yang 10% Itu tadi Dari populasi Maka itu Bicara tentang Kewajiban Dari 90% Jadi artinya Itu untuk semua Loh ya Itu Itu yang harus Dipaham Yang harus disadari Maka kita Salah satunya Membangun Kesadaran ya Bahwa Tadi kata Teh Aci 10% dari populasi Itu kata WHO ya Adalah disabilitas Dan di Indonesia Sekitar 25 jutaan Lebih ya Artinya 90% dari populasi Itu non disabilitas Dan Ini harus Memiliki Kewajiban Harus Bertanggung jawab Terhadap Pemenuhan hak Penyandang disabilitas Oleh sebab itu Kami pergi Ke organisasi Kemasarakatan Organisasi Keagamaan Untuk sama-sama Membangun perspektif Bahwa Ada penyandang disabilitas Ada undang-undangnya Penyandang disabilitas Punya haknya Kami juga pergi Ke perguruan tinggi Meminta dukungan Dari perguruan tinggi Untuk mereka Bisa melakukan Tridharma perguruan tinggi Mereka bisa melakukan Pengabdian masyarakat Dalam berbagai bentuk Apakah Memberikan Pelatihan Parenting Ataupun Membangun Pemahaman terhadap Masyarakat Terkait penyandang disabilitas Lalu melakukan riset Kami juga Kerjasama dengan Quarnas Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Kenapa? Karena Kakak pembina Pramuka itu Akan membina Adik-adik Pramuka yang berada Di sekolah formal Dan salah satu Ekstra kurikuler Wajib Yang diwajibkan Di semua sekolah Adalah Pramuka Maka ketika Ketika pembina Kakak pembina Memiliki perspektif Tentang disabilitas Kemudian mereka Membina adik-adiknya Dalam gerakan Pramuka Keberagaman itu Tidak diterjemahkan Hanya sebagai Beda agama Beda suku Beda Warna kulit Beda yang lain Tetapi juga Ada loh Kedisabilitasan Yang dimiliki Anak-anak Yang Dalam gerakan Pramuka Sehingga nanti Sensitifitas itu Akan dibangun Dari awal Nah ini yang Kita harapkan Bisa kita kerjakan Bersama Meskipun ini Bukan sesuatu Yang bisa Dampaknya sekarang Ini jangka panjang Ketika kita Ingin melakukan Satu perubahan Tentu Harus Menyasar Kepada akarnya Apa sih Yang menjadi Persoalan ini Oh ternyata Ketidakpahaman 90% Tentang Keberadaan Penyandang disabilitas itu Nah maka kami Melakukan Dua pendekatan Dalam kerja kami Yaitu Pertama top down Memastikan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Memiliki Program Kegiatan Serta Anggaran Yang berpihak Kepada penyandang Disabilitas Kemudian Bottom up Bottom up ini Kami memastikan Kami diskusi Dengan organisasi Penyandang disabilitas Di akar rumput Kemudian kami Juga melihat Bagaimana Penyandang disabilitas Berinteraksi Mengakses Banyak hal Di dalam kehidupan Untuk memastikan Setiap penyandang disabilitas Terpenuhi haknya Dari dua pendekatan Yang Komisi Nasional Disabilitas Lakukan Kemudian kami Melakukan Pemantauan Pemantauan Kami mengevaluasi Kemudian kami Menganalisi Situasi Lalu dari situ Juga kami Gunakan Pendapat Ahli Untuk kemudian Kami bisa tahu Ternyata Masih ada Gap ya Terhadap Pemenuhan hak Penyandang disabilitas Oh dimana ya Gapnya Apa yang harus Bisa kita lakukan Lalu kami akan Berikan Rekomendasi Rekomendasi Kepada para pihak Untuk bisa Memperbaiki Upaya Pemenuhan hak Bagi penyandang disabilitas Untuk memastikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Itu bisa Bisa memenuhi Hak-hak Penyandang disabilitas Oke Bu kita berbicara Soal Kasus Di masyarakat Jadi Saya pernah Sebelumnya Bekerja di Pendamping Di Satu kementerian Jadi Saat itu Memang Mendampingi Masyarakat Dan Ada juga Apa namanya Yang Saya dampingi Itu Anak Disabilitas Jadi Ketika Kita Surpay Ke rumahnya Memang Kondisinya Memang Anaknya Memang penyandang disabilitas Karena kita Kan harus memastikan Bahwa anak itu Juga Apa namanya Hak Untuk mereka sekolah Kan harus kita pastikan Begitu Ketika Saya Tanya ke Orang tuanya Bu kenapa Gak di Sekolahkan Sekolahkan Gitu Kenapa Gak diantar Jadi Apa ya Malah orang Orang tuanya yang Putus asa Anaknya yang Punya semangat Tapi orang tuanya yang Putus asa Padahal Takut dibully Jadi Merasa Sudah Sudah Lelah Sudah 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 capek Merasa bahwa anaknya Tidak punya Masa depan Karena penyandang Disabilitas Tiba Gimana Karena banyak Saya Banyak Menemukan Itu Sehingga Sepertinya Edukasi ke masyarakat Terutama ke orang tua Itu Sangat penting Seharusnya kan kita Bekerja sama ya Seluruh kementerian itu Ketika Kementerian keagama Berbicara tentang Calon pengantin Harus diberi Pemahaman Ketika Mereka menikah Siapkah mereka punya Anak dengan disabilitas Ketika Mereka punya anak Tapi tidak disabilitas Siapkah mereka Mendidik anak-anak mereka Untuk bisa berteman Dengan Anak lain yang disabilitas Itu kementerian agama Berbicara Kementerian Perempuan dan anak Memastikan Bagaimana Mulai dari anak-anak Tumbuh Dari rumah Itu ada semacam Dukungan bagi keluarga Keluarga Diedukasi Kementerian kesehatan Ketika seorang ibu Melahirkan Kemudian Bisa dilihat Di identifikasi Disabilitas atau tidak Ada deteksi dini Ada deteksi dini Yang kemudian bisa Memberikan dukungan Kepada keluarga Bahwa anak ibu Ternyata tuli Nah kalau tuli Derajatnya segini Ibu bisa pilih Komunikasinya bisa verbal Bisa isyarat Atau bisa keduanya Ibu mau milih yang mana Kemudian orang tua itu Memilih Misalnya Oh saya mau yang ini Dan diedukasi Kemudian ketika mereka Anaknya Tumbuh menjadi Anak Yang usia sekolah SD Menterian Pendidikan Dari mulai PAU Atau TK Itu kemudian Berperan di sana Bagaimana memastikan Penyandang disabilitas Dalam seluruh Tahapan perkembangan Ketika mereka Di tahapan sekolah Masuk kuliah Kemudian mereka Akan bekerja Kementerian Tenaga Kerja Akan Bekerja Bagaimana memastikan Ini anak-anak Yang sudah tumbuh Berkembang Sudah sekolah Sudah masuk kuliah Itu untuk bisa disiapkan Punya keterampilan Untuk bekerja Jadi disabilitas itu Seharusnya menjadi Tanggung jawab Semua pihak Nah ini yang masih Kita dorong ya Teh Aci ya Karena belum semua pihak Bersinergi Memastikan Upaya penghormatan Pelindungan Penahan penyandang disabilitas itu Oleh semua pihak Sehingga Keluarga itu Tidak terpuruk Dia udah anaknya Disabilitas Diajak ngomong Tidak bisa ngomong Dia gak tau Gimana cara Ngajarinnya Kemudian Tetangga ngomong Kok anak kamu tuh Udah tiga tahun Gak ada satupun Kata-kata yang keluar Misalnya seperti itu Itu kan udah stigma Dia gak bisa Cari bantuan Harus terapi Kemana Seharusnya kan ada yang menopang Ada yang memberitahu Ini loh bu Anak ibu Ibu tenang aja Cara pembelajarannya Begini-begitu Nah ini gak terjadi Iya lebih Lebih jauh dari itu Kadang-kadang juga Stigma yang lain Bahwa disabilitas itu Ain Jadi mereka Malu Malu Ada dosa apa katanya Ada dosa apa Kamu melakukan apa Karena kok anaknya Gitu Apa yang kau lakukan Sampai anakmu begitu Jadi Banyak yang Yang begitu Emang dulu Kenapa Ngapain Sampai punya Anak disabilitas Nah Tidak dikuatkan ya Keluarganya juga Secara psikologis kan terpukul Betul Harusnya dikuatkan Keluarganya Nah inilah Kemudian kampanye kita Gitu ya Bahwa paradigma baru Itu salah satunya adalah Disabilitas itu Bagian dari keragaman Seperti yang tadi Bu Dante bilang Keragamannya apa Bedanya apa Cara Apa ya Cara Cara hidup Cara Jadi ketika tuli Dia punya cara Untuk mendengar Nah itu Ketika Netra Dia punya cara Untuk melihat Kita mah ya Karena sering berinteraksi Melihat loh Keindahan Keindahan gitu Melihat dari Cara mereka gitu Jadi sebenarnya ya Kalau lihat penyandang disabilitas Di peparnas gitu Netra Tapi bisa main pingpong gitu Ya jangan takjub Takjub amat gitu Ya memang caranya begitu Dia bisa Mengikuti Suara kemana Karena orang Netra itu Ketika hambatannya Matanya terhambat Pendengarannya Akan tajam sekali Sama Yang tuli juga sama Jadi memang Apa ya Dan paradigma itu Memang Harus semuanya faham Harus semuanya faham ya Teh Mendekatkan Non disabilitas Kepada disabilitas Itu sangat baik Dan riset mengatakan Ketika Non disabilitas Didekatkan dengan Disabilitas Maka Awarenessnya Kesadaran Tentang keperadaan Yang lain Empati simpatinya Itu naik Akan tumbuh Jadi ketika Bareng dengan TAC Saya juga Sebagai penyandang disabilitas Kaget juga ya Kalau TAC Datang gitu Kemudian dia Kita datang TAC sudah duluan Nyuruh duduknya gini Sini katanya ke kursi Duduk disini Pertama kan kita Masa dulu ada Tapi kan Oh iya ya bener TAC Gak bisa nunjuk Pakai tangannya Gak punya tangan Jadi dia akan melakukan Cara Tadi caranya Kata TAC Kan dengan cara TAC Dengan disini duduknya Itu Cana gitu Selalu menggunakan kaki Kalau kita kan Pepertai Kata orang Sunda gini Kalau TAC kan Pepertanya gini Temen komisioner Ada yang buta nih Ada yang netra Suatu kali bilang gini Teteh tidur aja Wajah Teteh sudah pucat Kok bisa Bilang begitu Iya kan gitu Terus Bagaimana sih abang Bisa tahu gitu loh Kalau Kalau wajah saya pucat Dari desah nafas Yang ku dengar Lelah Jadi bahasa Lelah itu Pasti akan relate Dengan wajah Teteh Yang pucat katanya Oh gitu Itu salah satu Jadi Ya Ibu Mita juga ya Sama gitu Satu kali Pulang Nginep di hotel Di kamarnya itu kan Ada yang Festa ulang tahun Main musik Sampai lama Dia paling kenceng Ini protesnya Pagi-pagi Dia gak denger Gitu kita pikir Pagi-pagi dia bilang gini Aku gak bisa tidur Di sebelah kamar Berisik gitu Terus bilang gini Eh pura-pura tuli Ya Katanya gitu Ternyata ya Dia bilang Saya kan penasaran Kenapa bisa Bisa tahu gitu Kan getarannya Aku denger Ya bisa dirasakan Artinya kan itu tuh Cara gitu loh Seperti itu Sehingga kalau ya Kalau yang paham Perspektif ya Akan dirubah gitu loh Akan merubah Apa Akan Akan membalik paradigma Bukan melihat Kelemahan itu Sebagai hambatan Tetapi melihat Sebagai potensi Contoh Kalau di luar negeri itu Orang-orang tuli itu Dipekerjakan di Parking area bandara Kenapa Supaya Maksudnya tuh Bisingnya pesawat tuh Tidak memberikan pengaruh Oleh mereka Kalau mereka mau ya Bekerja disitu Silahkan Gitu Kan Artinya Bisa jadi potensi Kan gitu Itu kalau bisa Ini dengan benar Bukan Alah itu mah udah Gak bisa diapa-apain lagi Gitu kan Tapi tidak juga Kemudian mengkotak-kotakkan ya Kalau disabilitas netra Pekerjaannya mijit Disabilitas tulip Pekerjaannya jadi Bikin kopi Atau witer Atau pelayan Bukan seperti itu ya Harapan kita adalah Teman-teman semua Bisa menghargai Bahwa penyandang disabilitas itu Adalah individu Yang memiliki Keinginan Yang memiliki Potensi Potensi Yang memiliki Minat Dan juga Memiliki bakat Nah potensi Minat bakat itu Tidak akan menjadi Sesuatu kan Pada non-disabilitas juga Akan menjadi sesuatu itu kan Ketika Diberi kesempatan Nah maka jangan Salah satunya adalah Tidak mengkotak-kotakan Penyandang disabilitas Harus Oh yang ini harus jadi ini Karena dia Tidak mungkin Bisa itu Karena dia begini Nah itu kan stigma Nah seringkali penolakan Sekolah itu kan gitu Teh Aci Masuk Ke sekolah Aduh ibu Disini itu Sekolah itu kan Belajar perkalian Belajar ini Aduh bu Anak ibu itu Berdiri aja Bisa nya kan Udah melemahkan Padahal kan Belum tentu Dia gak bisa berdiri Kemudian dia tidak bisa Belajar kan Nah itu adalah stigma Stigma yang harus Kita hilangkan Dengan cara Coba Berikan kesempatan Teh Aci bilang tadi Bahwa pemenuhan Haknya Penyandang disabilitas itu Pendekatannya Bukan cariti lagi Ah kasian daripada Dia gak ada kerjaan Di rumah Mending suruh sekolah aja Kan bisa lihat-lihat Temen-temennya main Gitu kan di sekolah ya Bukan itu Memberikan kesempatan Dia sekolah Itu karena hak Hak setiap anak Untuk sekolah Di sekolah terdekat Dengan tempat tinggalnya Gitu Education for all Itu untuk semua Termasuk penyandang disabilitas Iya Kemudian Karena tadi Kita masih Tetap berbicara Soal pemenuhan anak Ada kasus lagi Yang kita tahu kan Di Komnas Perlindungan anak Ada semacam Pengaduan ya Bisa ada layanan Pengaduan Kemarin Sebetulnya kita sempat Ngobrol juga Karena waktu itu Pernah minta Ini bu Yang live Instagram Yang live Instagram Yang waktu itu Sama ibu Ibunya masih di perjalanan Itu banyak yang nanya Dan ternyata Banyak juga Yang melihat itu adalah Para penyandang disabilitas Yang dia Mereka itu Menyampaikan Aduan-aduan mereka Bahwa Apa namanya Saya kemarin Daftar Karena kemarin lagi rame Soal ini PPK ya Saya kemarin Daftar PPK Tapi Bukan yang KPU itu Oh KPU Kecamatan Baik-baik Dan Yang panwas juga Kita kemarin Daftar loh Tapi Kita Gak lolos Pada HCT-nya Kita Tinggi Alasannya Adalah Karena kita adalah Penyandang Disabilitas Itu Kemarin aduan-aduan Dari Sangat tidak boleh ya Kedisabilitasan Kemudian dijadikan Alasan Seseorang Tidak mendapatkan Haknya Saya Saya kira Salah satu Insitusi Yang juga Terdepan Memiliki Ornest Kepada Penyandang Disabilitas Itu adalah KPU Ya Dengan Adanya Surat Kepala Ini ya Kepala KPU Tentang Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang layak Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sudah Bahkan Di Kabupaten Rembang Teman-teman Penyandang Disabilitas Sudah jadi PPK Dari Periode Yang kapan Artinya Memang Mungkin Ini Aja Kasus 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 Sehingga Ini kan Masih menandakan Perlunya Sosialisasi Edukasi Depada Semua Pihak Karena Bisa jadi Regulasi Dari atas Sudah sesuai Sudah baik Tetapi Di tataran Implementator Ketidak Paham Masih Belum Kita Juga Kemarin Ke Bawaslu Bahwa Tahun Lalu Waktu Komisioner Lama Kita Sudah Audiensi Kemudian Kemarin Kita Ulang Lagi Karena Komisionernya Baru Semua Dan Kami Berdiskusi Tentang Bagaimana Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Pemilu Juga Memastikan Tidak Boleh Ada Pelanggaran Termasuk Pelanggaran Ini Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Artinya Hak Politik Itu Sebagai Pemilih Sebagai Petugas Sebagai Yang Dipilih Itu Jangan Sampai Ada Pelanggaran Dan Ini Sangat Terbuka Untuk Bisa Sama Sama Menyuarakan Bahwa Disabilitas Itu Seperti Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Bahkan Nanti Saya Diundang THC Tanggal 24 Untuk Menjadi Salah Pendang Mungkin Dari Provinsi Atau Kabupaten Kota Mereka Akan Hadirkan Untuk Melakukan Sosialisasi Penyandang Disabilitas Itu Siapa Bagaimana Mengapa Kemudian Harus Seperti Apa Saya Pikir Itu Adalah Komitmen Dari Banyak Pihak Bukan Tidak Mungkin Nanti Ada Anggota DPR Penyandang Disabilitas Saat Ini Belum Ada Kalau Di DPR R.I. Kalau Di DPR Di Daerah Ada Tapi Tidak Banyak Mudah Mudah Nanti Semakin Semakin Banyak Tapi Kalau Soal Aduan Masyarakat Ke KND Itu Proses Penanganannya Gimana Jadi Di KND Sendiri Kan Tentu Saja Harus Ada Mekanisme Dan Sistem Pengaduan Namanya Kanal Pengaduan DITA 143 DITA DITA Disabilitas Tanah Air 143 143 143 Kalau Bahasa Pejer Zaman Dulu I Love You Jadi Maksudnya Cinta Disabilitas DITA 143 Kalau Hari Ini Baru Bisa Karena Keterbatasan Resources Baru Bisa Di Akses Dengan Chat WA Jadi Silahkan Saja WA Di Nomor WA Boleh Dicatat 0 8 1 1 3 8 8 1 4 3 Sampaikan Apa Saja Baik Pengaduan Aspirasi Informasi Apapun Tentang Isu-isu Disabilitas Nanti Kami Akan Mengidentifikasi Mana Yang Pengaduan Mana Yang Aspirasi Mana Yang Info Kemudian Dari Yang Masuk Itu Nanti Kita Adakah Yang Bisa Kita Moderasi Yang Bisa Kita Advokasi Atau Kita Referrar Ke Kementerian Lembaga Ataupun Kepemerintah Daerah Yang Dan Itu Ada Kalau Misalnya Dial Di Pijit 143 Ada Informasi Informasi Tentang Tenaga Kerja Dan Itu Diisi Oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemudian Ada Informasi Tentang Permodalan Dari PM Madani Nah Itu Ada Informasi Di situ PNM PNM Mekar Oke Menuju Yang Terakhir Bu Oke Apa sih Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Pemenuhan Hak-hak Penyenang Disabilitas Ya Kita Harus Mulai Dari Dari Sekarang Dari Apa Yang Kita Bisa Memiliki Sikap Yang Sensitive Terhadap Siapapun Ya Artinya Sensitive Ketika Orang Lain Kelihatan Membutuhkan Dukungan Kita Sensitive Untuk Bisa Berikan Dukungan Kemudian Bersifat Flexible Flexible Itu Tidak Kaku Kalau TAC Menulisnya Gak Bisa Pake Laptop Ya Ijinkan Dia Menulis Dengan Caranya Kalau Saya Gak Bisa Mengingat Nomor WA Yang Sudah 15 Bulan Seharusnya Hapal Ya Gak Apa-apa Jangan Saya Suruh Menyebutkan Nomor WA Dita 143 Karena Saya Disleksia Kesulitan Untuk Mengingat Itu Flexible Jadi Berikan Cara-cara Yang Sesuai Flexible Sesuaikan Dengan Kondisi Disabilitas Kemudian Juga Harus Be Kreatif Melakukan Upaya-upaya Bagaimana Penyandaran Disabilitas Itu Bisa Terpenuhi Hak-haknya Kemudian Kita harus Melakukan Banyak Inovasi Inovasi Jangan Berhenti Sekarang Jaman Teknologi Maka Teknologi Penyandaran Disabilitas Juga harus Sama Misalnya Menyesuaikan Dengan Teknologi Padahal Penyandaran Disabilitas Punya Gadgetnya 30% Belum Tentu Punya Kuota Belum Tentu Bisa Inovasinya Seperti Apa Ini kan Inovasi Kalau Saya Tidak Bisa Membaca Gerak Bibir Ini Inovasi Saya Membaca Suara Ini Menjadi Tulisan Disini Inovasi Sehingga Hak saya Untuk Mendengarkan Penjelasan Komunikasi Tidak Tertinggal Hal-hal Itu Harus Kita Upayakan Saya Yakin Dan Percaya Indonesia Itu Negara Yang Sangat Kaya Kaya Oleh Pengetahuan Pemahaman Individu Yang Memiliki Kualitas Yang Baik Tinggal Kita Sinergi Semuanya Kolaborasi Untuk Satu Tujuan Indonesia Inklusif Disabilitas Kita Kerjakan Bersama Ya Saya Kira Tentu Seperti Disampaikan Tujuan Kita Adalah Indonesia Inklusif Dimana Kemudian Disabilitas Ada Pada Kesetaraannya Begitu Saya Kira Pintu Masuk Menuju Kesetaraannya Adalah Interaksi Jadi Saya Apa Namanya Menghimbau Semua Masyarakat Untuk Mau Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas Dari Interaksi Itu Nanti Kita Akan Mudah Mengetahui Dia Punya Kelebihan Apa Dia Punya Keindahan Apa Dia Punya Hambatan Apa Dari Kalau Tahu Berarti Nanti Oh Berarti Ada Yang Bisa Kita Lakukan Ini 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 Ada Yang Bisa Kita Berikan Dan Dari Sana Saya Yakin Bukan Hanya Non Disabilitas Saja Yang Bisa Memberi Tetapi Disabilitas Jadi Ada Hubungan Take And Give Relasi Take And Give Ini Yang Kemudian Akhirnya Dapat Memahamkan Semua Orang Bahwa Hak-hak Penyandang Disabilitas Aksesibilitas Akomodasi Yang lain Atau Yang lain Itu Akan Diakini Bukan Hanya Sebagai Kewajiban Kenegaraan Saja Tetapi Juga Kewajiban Keagamaan Syar'an Wato'atan Jadi Apa Itu Namanya Ada Muncul Sebuah Relasi Cinta Kasih Bukan Lagi Berdasarkan Kasian Apalagi Dilihat Itu Sebagai Beban Dan Dalil-dalil Yang Menyatakan Itu Sudah Banyak Banget Dalam Al-Quran Sebetulnya Banyak Sekali Bagaimana Kita Menjalin Cinta Terima kasih Bukan Berdasar Pada Kasian Terakhir Closing Statement Dari Ibu Dan Dari TAC Untuk Pemirsa Ujabar Channel Berikan Kesempatan Yang Luas Kepada Penyandang Disabilitas Karena Dengan Kesempatan Itu Maka Penyandang Disabilitas Dari Tidak Tahu Akan Menjadi Tahu Jadi Tidak Bisa Akan Menjadi Bisa Dan Ketika Melakukan Banyak Hal Atau Kesalahan Kesalahan Kesempatan Itu Akan Memberikan Peluang Untuk Penyandang Disabilitas Untuk Berkembang Dan Menjadi Maju Mari Kita Berikan Kesempatan Yang luas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Semua Aspek Kehidupan Dari 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 Taci Singkat Saja Saya Inklusi Ada Di Tangan Sudah Ada Di Tangan Kita Semua Mari Kita Wujudkan Bersama Sama Oke Boleh Tepuk Tangan Pemirsa Nujabar Channel Di rumah Pasti Saya kira Pasti Sangat Ini Apa Namanya Nanti Akan Ditonton Oleh Pemirsa Nujabar Channel Mudah Mudahan Ini Bisa Menambah Semangat Untuk Para Penyandang Disabilitas Kemudian Juga Untuk Keluarga Yang mempunyai Apa Namanya Baik itu Anak Ataupun Keluarga Yang Penyandang Disabilitas Ataupun Yang Non Disabilitas Supaya Kita Mengerti Dengan Keadaan Lingkungan Kita Bahwa Apa Namanya Kestaraan Kemudian Hak-hak Antara Penyandang Disabilitas Kemudian Non Disabilitas Itu Sama Tidak Ada Yang Beda Karena Kita Juga Sama-sama Sebagai Makhluk Hidup Makhluk Sosial Kemudian Makhluk Agama Sehingga Perlakuan Yang harus Kita Lakukan Baik Itu Kepada Non Disabilitas Ataupun Penyandang Disabilitas Juga Harus Sama Nah Pemirsa Nujabar Channel Sangat Menginspirasi Sekali Apa yang Disampaikan Oleh Ibu Dante Dan juga Oleh Teh Aci Mudah-mudahan Ibu dan Teh Aci Selalu diberikan Kesehatan Kekuatan Kemudian juga Kelacaran Dalam Menjalankan Tugas Yang sangat Berat Ini Sehingga Sehingga Bisa Apa ya Membantu Membantu Mengedukasi Masyarakat Masyarakat Di Indonesia Berkaitan Dengan Disabilitas Dan Mirsa Indonesia Personal Kita harus Sama-sama Dukung Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Karena Perannya Sangat Banyak Dan Sangat Luar biasa Sekali lagi Terima kasih Ibu Dante Dan juga Teh Aci Teh Aci Nanti kita Akan Share Videonya Ke Banyak Orang Dan Jangan lupa Pemirsa NUJBAL Channel Untuk Subscribe Yang belum subscribe Ibu juga Kalau belum subscribe Nanti Disubscribe Kemudian Dishare Karena Ini adalah Informasi Yang Sangat Penting Dan Harus Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia Sekali lagi Terima kasih Ibu Dan Kita Nanti akan Bertemu kembali Di NU Talk Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Selamat menikmati